Bensu menggertakkan gigi, baik, kamu pergi tuntut saja, tuntut saja sesuka hatimu. Aku tidak percaya di dunia ini tidak ada hukum negara lagi dan kamu bisa dengan mudah menjebak orang baik sebagai pembunuh. Shanks mencibir, hukum negara. Aku adalah hukum negara. Dengan adanya mereka bertiga menjadi saksi untukku, ditambah dengan bukti yang aku miliki, maka menetapkan hukuman mati terhadap mereka adalah hal yang sangat mudah. Bensu sekeluarga langsung tertegun. Apa yang dikatakan Shanks adalah kebenaran, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Shanks tiba-tiba mengubah percakapannya dan berkata, tapi, aku lihat Reka juga merupakan bakat medis yang langka, jadi masih bisa memberinya kesempatan. Tokia buru-buru berkata, kesempatan apa? Shanks, serahkan semua perusahaan di bawah namamu, maka masalah ini dianggap selesai. Tidak mungkin. Afril menolak dengan tegas, itu adalah hasil kerja keras sepanjang hidup Tokia, lebih penting daripada nyawanya sendiri, sama sekali tidak boleh diberikan kepada kalian orang-orang yang tidak tahu malu ini. Shanks, tidak setuju. Baik, kalau begitu aku akan mengeluarkan perintah buronan sekarang. Tunggu, tunggu. Tokia menarik nafas dalam-dalam, memaksa dirinya sendiri untuk tenang, biarkan aku menelepon Reka dulu. Mata Afril berbinar, benar, telepon Reka, Reka pasti bisa menyelesaikan ini. Pada saat ini, Reka sedang berada di distrik militer, mencari bukti Shanks berkolusi dengan musuh dan menjadi pengkhianat negara setelah menerima telepon dari Tokia dan mengetahui apa yang terjadi. Reka marah, menepuk meja dan berdiri. Berengsek, cepat sekali datangnya. Baik, karena kalian datang cari sendiri, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tokia, abaikan saja Shanks, jangan serahkan bisnis keluarga padanya, aku akan bergegas kembali. Tokia dengan gugup berkata, Reka, kamu sementara jangan kembali dulu. Shanks datang bersama orang tentara, begitu kamu datang, mereka mungkin akan langsung menahanmu. Aku akan bernegosiasi dulu dengan mereka, tunggu setelah selesai berdiskusi dan mendapatkan solusi yang sempurna, barulah kamu tunjukkan diri. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon, karena takut Reka akan menolaknya. Begitu Reka menggunakan sekuat tenaga, pena di tangannya berubah menjadi bubuk, Lone, bawah pasukan. Lone buru-buru memberi hormat militer, Tuan Agung Valkyrie, berapa banyak pasukan yang akan dibawah. Reka, distrik militer, kerahkan seluruh pasukan. Mata Lone berbinar, dengan lebih dari 50 ribu orang di distrik militer, semuanya dikerahkan, Tuan Agung Valkyrie akhirnya akan melakukan tindakan besar. Apakah dia ingin menunjukkan identitas dirinya? Di dalam benak Lone, tiba-tiba muncul sebuah kata yang sering diucapkan Tuan Agung Valkyrie. Suatu hari nanti saat naga mengangkat kepala, sungai kuning pasti akan mengalir dengan arah berlawanan. Suatu hari nanti saat harimau kembali ke gunung, setengah dari langit akan ternoda oleh darah. Di sini, Tokya menutup telepon dan berkata, Aku harus mempertimbangkan dengan cermat terhadap persyaratan yang kalian ajukan. Aku akan memberi kalian jawabannya besok. Dia ingin menunda waktu, berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak lawan. Shanks mencibir, Hef, jangan main-main denganku, kami tidak punya waktu untukmu. Serahkan perusahaan atas namamu sekarang, atau aku keluarkan surat perintah buronan sekarang. Begitu perintah buronan keluar, meskipun mereka melarikan diri ke ujung dunia, juga tetap akan bisa ditangkap kembali. Begitu tertangkap, langsung hajar dulu, baru kemudian laporkan ke atasan. Hajar dulu, baru kemudian laporkan ke atasan. Tokya sangat putus asa. Lupakan saja, lindungi Reka dulu lebih penting. Jika uang hilang, masih bisa dicari, jika Reka pergi, maka dia tidak akan bisa hidup. Saat hendak setuju, Bensu tiba-tiba tertawa liar, baik, baik, baik. Ayah, kakak tertua, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akui bahwa aku yang membunuh Abeno dan Four Monsters, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tokya dan Afril tercengang. Bensu yang tidak bersuara dari tadi, saat ini melangkah maju di bawah tekanan kematian, dan menjadi kambing hitam untuk Reka. Ini, barulah Bensu yang mereka kenal. Namun, sekarang bukan waktunya bagi dia untuk menunjukkan keberanian. Tokya buru-buru membujuk, ayah, jangan gegabuh, masalah ini pasti bisa diselesaikan. Jika benar-benar tidak bisa, aku serahkan saja bisnisku dan berikan kepada mereka, kita mulai dari awal lagi. Bensu tersenyum sedih, Tokya, jangan bodoh. Anjing tidak akan pernah kenyak. Meskipun kali ini kamu memberikan pabrik kepada mereka, tetapi bagaimana dengan lain kali? Terus lain kalinya lagi. Mereka pasti akan menggunakan masalah ini untuk menekanmu seumur hidup. Aku tidak ingin putriku menjadi boneka orang lain. Kemudian, dia menatap Bensu dengan mata merah. Ayah, kamu lihat, kamu sendiri yang memaksa putramu untuk mati. Aku harap pada hari aku pergi ke tempat eksekusi, kamu dapat mengantarku pergi, dan lihat putra kandungmu sendiri, mengalirkan darah sedikit demi sedikit dan mati. Khrusno bukan hanya tidak merasa bersalah sama sekali, tetapi sebaliknya dia berteriak marah. Bensu, kamu manusia sampah, melahirkanmu adalah keputusan terburuk yang pernah aku buat dalam hidup ini. Ekstasi macam apa yang diberikan bajingan reka itu padamu, sampai-sampai menghipnotis kamu untuk mati demi dia. Jika kamu membela reka sekali lagi, maka aku tidak akan menganggapmu lagi sebagai putraku. Bensu mencibir, tidak mau menganggap putra aku ini. Ayah, kamu lupa, sudah berapa kali kamu mengatakan ini padaku. Natsu, bukankah kamu selalu khawatir bahwa aku akan bersaing warisan denganmu? Sekarang akan lebih bagus, setelah aku mati, tidak ada yang akan bersaing denganmu lagi. Dan juga, semua yang ayah miliki, bukankah semuanya adalah hasil bakti aku dan Tokiya padanya? Apa yang sudah kamu berikan kepada ayah? Natsu marah dan berkata, omong kosong, siapa yang memikirkan warisan ayah? Bensu, tidak memikirkan, terakhir kali saat ayah pingsan, kamu menghalangi orang untuk menyelamatkan ayah, bukankah kamu ingin ayah segera mati? Krusno mengerutkan kening, Natsu menghalangi orang untuk menyelamatkan aku. Natsu, bukankah kamu mengatakan bahwa Bensu yang menghalangi orang untuk menyelamatkan aku? Ekspresi Natsu menjadi kaku, kemudian buru-buru mengubah topik pembicaraan, ayah, jangan dengarkan, dia ingin menciptakan perselisihan. Petugas Sabre, kalian tidak segera menangkap orang. Shanks melambaikan tangan, keempat prajurit yang dia bawa segera menahan Bensu. Karena kamu cari mati, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Tentu saja, ini baru permulaan. Seluruh keluarga masjidah kalian harus ikut dikuburkan bersama. Saat ini adalah waktunya berangkat kerja, ada banyak tetangga di komunitas bersiap untuk pergi bekerja. Akibatnya, pergerakan di sini menarik perhatian para tetangga. Setelah mencari tahu seluk-beluk masalah ini, para tetangga tiba-tiba menjadi ramai. Ya Tuhan, menantu keluarga masjidah ternyata adalah seorang pembunuh dan bahkan membunuh lima orang. Apa yang perlu diherankan tentang ini? Lagi pula, dia pernah dipenjara selama lima tahun, memiliki catatan kriminal. Anjing tidak akan bisa mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Sudah kukatakan, mana mungkin menantu yang dicari keluarga masjidah itu begitu kaya, ternyata uangnya diperoleh dengan membunuh orang. Tokia sekeluarga benar-benar merasa malu, kepala mereka menunduk ke bawah. Pada saat yang sama, mereka memimpin 50 ribu pasukan besar, bergegas menuju komunitas. Karena terlalu banyak orang, pemerintah langsung memblokir jalan dan hanya pasukan mereka yang boleh lewat. Suasana kota Geffen kacau, warga yang tak terhitung jumlahnya memandang puluhan ribu orang ini dengan ketakutan melalui jendela. Kota Geffen, apakah ini akan ada perubahan politik? Segera, mereka datang ke komunitas, dan para prajurit segera menutup komunitas di segala arah. Namun, karena komunitas itu terhalang oleh tembok tinggi, para penghuni komunitas tidak tahu situasi di dunia luar. Reka melirik Lone, tunggu di sini dan tunggu perintah. Lone memberi hormat militer, aku mengerti. Reka mengemudi mobil, melaju ke komunitas. Di kursi penumpang depan mobil, ada orang misterius yang duduk. Itu adalah hadiah besar yang disiapkan Reka untuk Shanks. Dari kejauhan, Reka langsung melihat Bensu yang sudah diikat dengan erat. Avril dan Tokya sudah menangis dengan sedih sejak tadi. Adegan ini membuat hati Reka merasa sakit seperti ditusuk jarum. Dia ini sedang cari mati. Dia menginjak pedal gas dan mobil langsung bergegas ke depan Shanks, kemudian keluar dari mobil. Melihat Reka, Tokya sekeluarga menjadi sangat panik. Reka, cepat pergi, mereka ingin menangkapmu. Reka menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Tokya, jangan khawatir, aku akan membereskan kekacauan ini. Shanks tertawa keras, kamu ingin membereskannya. Bagaimana caramu membereskannya? Kamu datang tepat sekali, hari ini aku akan membunuh semua keluarga Masitamu. Reka, kamu dicurigai membunuh Abeno dan Four Monsters. Sekarang mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Reka, bukan aku yang membunuh Abeno. Tapi, hari ini aku akan membunuhmu. Shanks, bukan kamu yang membunuhnya. Kamu harus berbicara dengan membawa bukti. Reka, bukti. Baik, aku akan memberikan bukti padamu. Detik berikutnya, Reka meraih kepala Shanks dan membantingnya dengan keras ke kaca depan mobil. Tenaganya begitu kuat, kepala Shanks langsung memecahkan kaca jendela mobil. Sekarang, tubuh Shanks ada di luar dan kepalanya masuk ke dalam mobil. Tes, di tempat kejadian terdengar suara menghirup nafas dingin, dan udara membeku. Reka, seorang narapidana, beraninya menyerang Shanks. Siapa Shanks? Penanggung jawab kedua distrik militer, bahkan pemimpin kota harus menundukkan kepala di depannya. Reka, cari mati. Astina merasa sangat senang. Tidak membahas dulu apakah Reka dapat diadili atau tidak karena membunuh orang, hanya dengan tindakannya yang ini saja, sudah cukup untuk membunuhnya. Hatinya sangat bersyukur, bersyukur dia telah mencampatkan Reka saat itu, kalau tidak, sekarang dirinya pasti akan ikut terlibat. Raut wajah Bensu sangat depresi, suaranya bergetar hebat. Reka, pergi, segera bawa Tokya pergi melarikan diri. Tinggalkan hotline, seumur hidup ini jangan kembali lagi. Tokya menangis, mencubit Reka dengan marah. Reka, kamu gila, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Cepat lari. Reka dengan lembut menyeka air mata Tokya, istriku, hanya aku yang boleh menindasmu. Orang lain, tidak boleh. Siapa yang membuatmu menangis, aku membuatnya mengalirkan darah. Pada saat ini, Shanks terbaring di dalam mobil, tidak bergerak. Bukan karena dia pingsan, tapi karena tercengang. Orang yang duduk di posisi samping pengemudi, membuat emosionalnya hancur. Orang itu bukan orang lain, dia adalah pria pemeran utama hari ini, Abeno yang dibunuh oleh Reka. Selamat menikmati. Terima kasih.